Buat kalian yang pemula dan juga baru main di ekosistem Fuji, mungkin kalian agak sedikit kebingungan kalau ngeliat kode-kode lensa Fujinon. Misalnya ada seri XC, XF, GF, misalnya kodenya gitu ya, XC 35mm F2, lalu ada XF 35mm L1,4, lalu ada XF bla 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 OIS. Emang itu kode apaan sih? Di video kali ini, gue bakal memberi penjelasan tentang perbedaan kode-kode dari Fujifilm. Dan kalau kalian tahu gitu ya, Fujifilm itu merupakan produsen kamera yang benar-benar terkenal di Amerika dan juga Eropa. Menurut orang sana, seleranya Fujifilm itu benar-benar bagus gitu. Beda sama pasar Asia. Kalau pasar Asia mungkin pada, apa ya, demennya sama Sony gitu ya. Jadi, kalau buat kalian yang baru main di ekosistem Fuji, Fujifilm itu punya kesan itu dia tuh benar-benar idealis, dia tuh benar-benar eksklusif. Dan si Fujifilm itu tetap dengan pendiriannya. Nggak ikut campur dengan tren pasar gitu. Jadi Fujifilm itu mempunyai ekosistem kamera yang dikeluarinnya itu cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama ada seri APS-C dan juga satu lagi ada medium formatnya. Jadi, si kamera Fujifilm itu nggak punya satupun seri yang mempunyai sensor full frame. Nah, dari seri APS-C Fuji dinamakan Fuji X-series. Misalnya, kayak ada X-T4, X-T3, X-T30 misalnya. Yang depan-depannya X gitu serinya, itu merupakan kamera APS-C dari Fujifilm. Lalu, satu lagi, ada medium format dari Fujifilm. Nah, Fujifilm yang medium format itu harganya maha-maha banget. Jadi, sensor medium format itu lebih besar daripada full frame. Dan disini salah satu kameranya adalah GFX100, GFX50. Dan kamera-kamernya itu maha-maha banget. Kebeli rumah itu mah. Kalau kalian bangun rumah, kalian bisa barter dengan kamera gitu ya. Dan untuk lensanya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada seri X buat APS-C dan juga seri G untuk medium formatnya. Jadi, kalau kalian lihat lensa Fuji yang depannya X berarti itu buat APS-C. Kalau depannya G itu merupakan buat medium formatnya. Lalu, X-series itu, si lensanya, dibagi dua lagi. Yang pertama ada XF dan juga ada XC. Kita bahas perbedaan XF dan juga XC series. Nah, kita bahas persamaannya dulu aja ya. Untuk persamaan, kalau kamera dan juga lensa Fujifilm itu termasuk brand yang bener-bener idealis gitu ya. Mengutamakan kualitas gitu ya. Dan juga, menurut gue, output-output yang dihasilkan Fuji itu bener-bener berkarakter gitu ya. Jadi, tentunya, apakah itu lensa seri XC atau nggak XF, itu kamera yang menurut gue standarnya itu tinggi banget. Dia tuh mempunyai kualitas yang baik, lalu bokeh yang dihasilkan itu tajam, gambarnya itu bener-bener detail gitu ya. Bokehnya itu creamy, ya berkarakter gitu ya bokehnya juga. Tapi, kedua lensa ini mempunyai perbedaan dari segi bentuk, harga, konstruksi, dan juga produksi. Misalnya, lensa XC secara bentuk, dia tuh terkesan plastik banget dan juga kurang profesional. Dan, kalau lensa-lensa XC, dia itu tidak ada aperture ringnya, alias misalnya kalian ganti-ganti aperture harus via kameranya. Lalu, ada kamera atau lensa XF, dia itu lebih solid dan juga profesional dari bentuknya. Dan, untuk harga tentu saja, lensa XC lebih murah atau terjangkau. Misalnya, di 35mm aja, dia tuh dihargai 3 juta rupiah. Tapi, kalau kalian pilih lensa yang XF series, dia itu lebih mahal 2 kali lipatnya. Karena, ya seperti tadi, konstruksinya bagus, desainnya solid, dan menjadikan harganya itu bener-bener mahal. Dan, di equivalent 35mm, F1.4 aja dihargai dengan 5 juta sampai 6 juta gitu ya. Dan, untuk F1.4-nya dihargai kurang lebih 9 juta. Itu, murah banget. Dan, secara konstruksi, lensa XC, itu tuh perbahan plastik dan terlihat bener-bener kurang profesional gitu ya. Beda dengan lensa XF. Lensa seri XF, konstruksi optiknya lebih premium dan perbahan logam. Jadi, misalnya jatuh, tentu nggak akan langsung hancur gitu ya. Kayak lensa seri XC. Dan, secara produksi, itu beda banget. Kalau misalkan lensa XC, dia tuh diproduksi di Cina dan juga Filipina secara massal. Bener-bener standar bawah gitu ya. Dan, untuk lensa XF, dia tuh eksklusif di produksi di Jepang. Maka, dari itu, tarif importnya juga kayaknya lebih mahal deh. Karena, jauh. Dan, produksinya lebih sedikit juga. Jadi, ya, rada-rada eksklusif lah. Lalu, untuk berat, lensa seri XC itu bobotnya tuh ringan. Misalnya, di 35mm, dia tuh bobotnya hanya 129 gram. Dan, untuk lensa XF, misalnya di 35mm, dia tuh hampir 180 gram. Itu tuh lebih berat 50 gram gitu ya. Dan, berpengaruh banget terhadap, ya, ini kamera, berat kamera. Jadi, itu merupakan salah satu perbedaan dari lensa XC dan juga XF. Dan, ini merupakan hasil-hasil dari kedua lensa tersebut. Sebenarnya, lensa Fuji itu terkenal dengan bagusnya gitu ya. Bagusnya tuh bener-bener, apa ya, dia tuh mempunyai karakter gitu ya. Apakah dari color signs-nya, dari warnanya, dari detail-nya. Jadi, menjadikan output Fuji itu menurut gue bener-bener keren sebenarnya. Dan, patut dipertimbangkan buat kalian yang pengen beli kamera. Mungkin segitu aja. Mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan.